Oke guys, kali ini kita mau review perjalanan dia itu sampai Tokyo ya guys Kita dengarkan Gimana perjalanan anda ketika sampai Tokyo Dari pertama anda berangkat dari Okayama sampai ke Tokyo Yokohama atau Tokyo lah gitu ya Gimana perjalanannya Start aku bangun pagi jam 6.30 Terus aku naik bus dari rumah aku ke Basutei untuk menuju ke terminal yang ada di Okayama Yang ada di Maniwa itu Aku berangkat sekitaran 5 menitan Dari, nyampe dari Sasyun Aku naik bus dari Maliwashi ke Okayamanya itu sekitaran 2 jam Oh, jam 10 aku nyampe Okayama Dari Okayamanya itu juga, dari Okayama itu gue berangkat ke airport, memutarho airport itu sekitaran 30 menit Jadi 2 jam 3 menit ya? 2 setengah jam Ya, 2 setengah jam lah ya Dari kampung kau sampai ke airport aja 2 setengah jam 3 jam lah 3 jam lah Pesasarnya setengah jam ya? Nggak Itu bukan pesasar sih, lebih kepada berjalan, karena kan jauh ya, waktu di Jepang ke jalan gitu ya Ya, terus? Dari, dari airport ke, dari Okayama ke airport kan 3 menit nih Udah nyampe airport itu, 1 jam sebelum keberangkatan, sebelum pesan aku take off, itu aku udah check in Lanjut Aku terbang jam 12.25, sampai sini jam 13.25, 1 jam pas ya Bu ya? Berarti dia 3 jam setengah, 3 jam setengah lah, dari kampung kau ke Tokyo, ke Haneda Gila Itu udah naik pesawat ya? Startnya aja aku jam 8, 9, 10, 11, 12, 11, 5 jam gila 5 jam lah dari 5 jam setengah, gue baru nyampe Tokyo 5 jam setengah, nyampe Tokyo Itu udah, itu naik pesawat loh, udah naik bus juga Udah nyampe Tokyo, nyampe Tokyo, itu masih Karena ini first banget, pertama aku ke Tokyo banget, dulu aku kan emang tinggal di Tokyo 2 minggu Cuman kan, itu kan cuman Kakuri, atau apa, cuman Apa sih namanya? Apa, isoman Isoman ya, isoman Karena, dulu kan masih jam 2 minggu, isolasi mandiri Itu, di Narita, aku tinggal 2 minggu, aku nggak kemana-mana, langsung ke Osang kan, tinggal kan Udah, selesai itu, aku berangkat ke, aku dari Haneda, ke Asakusa Cari kereta sendiri, saya tanya pada saya sendiri, di tengah Itu udah main-main lah ya Itu, bukan masalah main-main ya, bertemu dengan orangnya Bertemu, pokoknya ini berjuang untuk Iya, orang yang berjumpai gitu ya Itu, aku bingung sendiri Tapi, semuanya mudah-mudahan sih ya, bisa aman semuanya lancar Nyampe Asakusa, ketemu temen-temen, makan Terus, di toko Tokyo Sky Street Oh, ini di busy kali dong Udah suka dia Jadi, kami ini di Haneda ya, di Bandara Ini lagi minggu terbang Terus, anjir ke Yokohama Dari Asakusa ke Yokohama, sekitar 1 jam setengahan gitu ya Pokoknya, aku nyampe rumah Budesi itu setengah sepuluh ya dia Setengah sepuluh malam Setengah sepuluh malam Nyampe di Haneda itu Jam dua belas siang Keren, bayangkan jam dua belas siang itu Tak kemana-mana dia Jam satu, jam satu siang Nah, jam satu siang lah Dia nyampe ke rumahku itu jam setengah sepuluh malam Keren, bayangkan aku Ini anak ini Gak tau daerah sini Tapi dia tuh bisa nyampe gitu Keren, bayangkan itu Tadi modal-modal keberanian tadi lah ya Modal keberanian kayak gini Aku dari Indonesia masih anak itu Saya takut bisa gitu Jangan berjuang bisa Masa yang keberuangan domestik Aku gak bisa gitu kan Kita harus semangat gitu Harus tanya, harus berani, harus mandiri Yang penting ada imunia sedikit digunakan Jangan dipendam gitu sih ya Ya, awak ya Lu juga antar lagi juga Mentar mau pergi ke Yokohama juga Lu bakalan ekspert sendiri kalau penang ajar Ada Papa Aldo, senang Yang pandai, Google Maps ya Ada lanjut juga itu Esoknya kita ke Kemarin kita ke disulam ya Seharinya nanti iya Hari ini karena banyak Pokoknya itu Dua hari itu jamnya padat gitu ya Ya Kami tuh pergi dari rumah itu Sekitar jam 8 pagi Pulang itu jam 11 malam Emang waktunya digunakan untuk bermain Dan menghabiskan uang lah Menghabiskan untuk diriku sendiri Refresh ya Refresh ya Pasti reward lah gitu Udah setahun kan disini Masa gak pernah kemana-mana gitu ya Terus juga Sekalian belajar sih Ini tuh sebenernya belajar ya Kayak iki katanya itu Gimana cara jalan kesini Nah ini gimana Itu harus belajar kita Ya ya betul Karena kita kan Sendirian Di negara orang Gitu kan Artinya kalo kita gak mau kemana-mana juga Kita yang Kita yang Gak dapet ilmunya Gitu kan Jadi Dari pengalaman kau pigi ini Apalah yang bisa Pokasi untuk Mereka-mereka yang Dari jauh mau pigi Misalnya dari Osaka sana Mau pigi ke Tokyo gitu kan Itu jauh Harus naik bus Atau naik pesawat Gitu tahap tol gitu ya Kalau aku sih Intinya pertama Percaya diri dulu Percaya diri Percaya diri itu penting Untuk pemasangan tiketnya Pemasangan tiket itu dari mana aja ya Kalo misalnya aku Karena aku naik pesawat Aku pesannya dari Agoda Kemarin ya Disclaimer ya Jangan beli Nanti titit Jadi pesan dari titik gitu ya Pokoknya itu Pesan tiketnya itu dari Aplikasi boleh Dari aplikasi boleh Dari jauh-jauh hari sih Dari jauh-jauh hari Untuk dapet tiket yang murah Jangan Jangan dadakan Kalo dadakan itu Pasti dia mahal ya Terus yang kedua Terus kasih Ada orang yang gak suka Naik pesawat Ada orang yang suka Naik bus Kalo dari aku Kalo dari Okayama ke Tokyo Kalo naik bus Adanya dalam malam Mulainya itu Satu harian Dari jam 10 malam Sampai jam 10 pagi Jadi Terlalu capek kan Kalo mau santai-santai Gak apa-apa Tapi misalnya Aku bisa langsung kerja Mungkin agak Membuang-membuang waktu ya Iya Pokoknya dua hari libur Guanti terus ya Iya dong Ketiga harinya kerja Cari makan Abis itu Ketiga harinya cari makan Udah 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 Kerja lagi Harus gitu Kita harus semangat lagi Kita harus semangat Karena ada target kan Pada depan aku mau coba Jalan-jalan lagi ke Mau Traveling ke Korea Traveling lagi Pokoknya traveling lah Traveling Uangnya udah simpen sebagian Sebagian lagi Traveling Sebagian lagi Traveling Sebagian lagi Traveling Yang punya mimpi Tidur lah Jadi Biar mimpi Iya Sekarang udah ada Ini ya Apa Kayak Motivasi itu Dari Bunda Korla itu Kita pakai terus ya kan Harus Harus Sekarang aku menobatkan diri Sebagai Putri Bunda Korla Ya Atau titisan Bunda Korla Titisan Bunda Korla Kayak Bunda Korla itu mewakili Isi hati aku banget Kayak Ada uang ya Ya dimakan Ya harus Harus menikmati Kasian deh loh Kalau Ada uang Gak usah kemana-mana Kasian deh loh Perhitungan terus Ya boleh perhitungan Tapi jangan terus-terusan Kita sebagai manusia itu Juga harus menikmati gitu Kayak aku lah setahun Kerja Setahun lebih gitu Lapan bulan kerja gitu Maksudnya Bukan harus jalan-jalan juga Enggak Nikmati Jangan terlalu Cekik diri sendiri Cekik diri sendiri Di waktu-waktu yang tepat aja Jangan setiap bulan Kamu cekik diri kamu sendiri Enggak Itu gak boleh Itu kamu stress Jangan Kalau orang Batak bilang Wujud Boleh wujud Wujud nabung Wujud nabung Iya bang Cuman inget juga Untuk kasih reward diri sendiri Wujud Ini berarti ini Kalo Reward Jalan-jalan ke reward Ya Gak bisa setiap bulan Pasti Misalnya 6 bulan sekali Setahun sekali Iya itu bener-bener Jadi reward dia Ketemu kemari Gitu ya kan Iya Karena tempatmu sekarang Kelosok ya kan Jadi Bisa lah main-main ke Tokyo Nanti lu kalau misalnya Mau ice skating Lu kayaknya melapet gue Iya mau ski ya kan Ski Karena di kota aku tuh Turun salju Itu skinya depan rumah aku Oke Nanti kita main salju ya The present hunting Oke guys Sekian reviewnya Teman aku yang jauh-jauh dari Okayama itu ke Tokyo ya guys Jangan lupa Subscribe Like and subscribe Share Dan share Karena share dan subscribe Gratis Gratis Kalo orang-orang Teman-teman aku bilangnya Gretong Jadi Ya Untuk ini aja sih Amal ibadah ya Subscribe Like and comment Commenternya ada di bawah Silahkan di Commenter Apa yang kurang Misalnya Kamu kok Jadinya bengkok sebelah Bola Ya Kenapa mukanya Sampai sini tuh banyak jerawat Boleh Karena kesini Perluk Kecantikan juga cukup mahal Gaji kita gak cukup Gaji kita tuh belum terlalu banyak ya Belum sampai gajinya sehari ini Jadi Itu tadi Perhitungan juga ada Oke guys Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye